Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini memperbaiki mesin cuci jadi keluarnya tidak bisa membuang air ternyata setelah dicek ini talinya untuk menarik buang airnya sih dia sudah putus ini dia sudah putus dan tidak bisa di sambung lagi sebab yang putusnya sudah habis udah rusak dimakan tikus jadi kita terpaksa harus menggantinya menggantinya kita rencananya mau bikin sendiri jadi kita bikin tali ini dari dari bahan yang mudah didapat ini dia tali seperti ini ini sering dijumpai di kerdus-kerdus untuk mengikat barang-barang elektronik seperti kulkas AC dan sebagainya jadi alatnya yang kita perlukan hanya kita perlu tang dan korek jadi gimana membuatnya Mari kita coba kita bikin pertama kita belah dulu ini karena ini terlalu lebar jadi kita belah dulu kira-kira yang ukurannya sesuai dengan yang diperlukan kira-kira dia panjangnya segini kurang lebih nanti kita ukurannya kita paskan di mesin cucinya sekarang kita potong dulu kita potong dulu kemudian kita lipat salah satu ini kita memerlukan tang untuk nanti menjepit supaya dia bisa terikat dengan sempurna disini sehingga tidak lepas lagi pertama kita siapkan tangnya terus yang kedua kita siapkan korek jadi kita bakar ujung dari tali ini seperti ini terus dia biarkan posisinya apinya menyala jadi seperti ini kita ulang karena apinya mati nah itu posisi apinya menyala langsung kita jepit pas posisi apinya kita cepit sekuat mungkin dan jangan dilepas dulu tunggu sampai dia dingin setelah dingin baru kita lihat hasilnya hasilnya dia seperti ini terus kita coba pasang dengan yang aslinya kita lepas kita coba juga pasangkan di kawat ini yang untuk menarik nah itu dia sini sudah dipastikan kuat kemudian ujung satu-satu lagi setelah kita ukur kita juga perlakukan hal yang sama dengan yang ujung yang pertama tadi bedanya disini di sini lubangnya agak lebar karena emang dia tempatnya juga lebar dia jadi lubangnya kita ukur kira-kira segini nanti biar mudah untuk memasukkannya tinggal kita bakar biarkan apinya menyala kalau apinya mati kita ulang lagi terus posisi api menyala langsung kita jepit seperti ini tunggu dingin setelah dingin baru dia hasilnya seperti ini dipastikan kuat dan lebih tahan dibandingkan yang aslinya sebab yang aslinya banyak lebih tipis sedangkan ini lebih tebal dan lebih kuat ini untuk membuktikan kalau dia kuat kita tarik sekencang mungkin dia tidak lepas jadi hasilnya seperti ini untuk itu sekian dulu tips kali ini semoga bermanfaat bagi yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu dan bagi yang sudah subscribe semoga rezeki anda berlimpah dan berkah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh